Ribuan masa dari aliansi mahasiswa sekota Palu terlibat kericuan dengan aparat keamanan saat memaksa masuk kantor DPRD Sulawesi Tengah. Akibat kericuan tersebut, puluhan mahasiswa mengalami luka ringan. Aksi saling dorong terjadi antara pengunjuk rasa mahasiswa dan aparat kepolisian di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi, Rabu Sia. Untuk membubarkan demo ribuan mahasiswa, petugas menyemprotkan air dengan mobil water cannon dan menembakkan gas air mata. Namun, kelompok mahasiswa dari beberapa kampus di kota Palu ini membalas dengan melempari batu dan kayu ke arah petugas. Dalam punjuk rasa ini, puluhan mahasiswa mengalami luka ringan. Mereka sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Sementara itu, petugas mengamankan sejumlah mahasiswa yang diduga sebagai pemicu kericuhan. Sebelumnya, aksi demo mahasiswa yang menolak RUU KPK dan RKUHP sempat negosiasi dengan polisi untuk menemui anggota dewan yang baru dilantik. Akibat negosiasi yang buntu, pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan pun tak bisa dihindarkan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, M. Rituar, Lapa Seri, INEWS, Mulaporkan. Terima kasih telah menonton!